Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen Kali ini kita akan membuat kue no go sari Pertama, siapkan pisang, disini saya pakai pisang tanduk, boleh pakai pisang raja atau pisang kepok Kemudian potong-potong pisang untuk ketebalannya sesuai selera Lalu sisikan dulu, kemudian di wadah lain siapkan 250 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca atau tepung kanji 150 gram gula pasir 1 sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Lalu masukkan 200 ml santan instan Dan tambahkan 700 ml air putih matang Jadi kalau mau pakai full santan asli bisa pakai santan dengan tekanan 900 ml Dan ini masukkannya sedikit dulu, kemudian diaduk hingga tercampur Kalau sudah tercampur, masukkan semua sisa air dan aduk hingga tercampur rata Kemudian ini disaring supaya memastikan adonan halus dan tidak ada yang menggumpal Lalu ini kita akan siap masak Tambahkan 2 lembar daun pandan supaya aromanya lebih harum Lalu masak dengan api sedang sambil terus diaduk supaya dibawahnya ini tidak cepat gosong Dan kalau sudah menggumpal seperti ini, boleh kecilkan api Dan masak sampai adonannya kalis dan lembut seperti ini Dan kalau sudah seperti ini, ini siap diangkat Dan selagi masih panas, baiknya adonan ini langsung dicetak Ambil selembar daun pisang, lalu taruh dengan sedikit adonan Kemudian taruh 1 buah potongan pisang Lalu ditutup lagi dengan adonan Dan bungkus dengan cara seperti ini Jadi tinggal dilipat aja sampai adonan tertutup Dan ini boleh kalian lipat ke bawah Tapi kalau saya lebih suka ini dilipat ke atas Dan kalau daunnya kepanjangan, ini bisa dipotong supaya lebih rapi Dan hasilnya seperti ini Kemudian ini saya akan langsung simpan ke dalam sarangan kukusan Dan ini jadinya 14 buah karena saya bikinnya besar-besar Kemudian ini kita akan siap kukus Kukus selama 30 menit, gunakan api sedang Dan jangan lupa air kukusan sudah mendidih Supaya dikukusnya ini pas 30 menit Dan setelah 30 menit, ini sudah matang dan siap disajikan Dan ini dia, kue nogosarinya sudah jadi Hasilnya seperti ini Jadi ukurannya besar-besar Karena kalau di daerah saya itu biasanya ukurannya persegi panjang seperti ini ya Dan isiannya ini bisa kalian lihat Untuk warnanya ini putih, cantik banget Karena kita menggunakan tepung berhas Soalnya kalau menggunakan tepung terigu itu hasilnya akan kekuningan Dan ini sih wangi banget Wangi pandan dan santan dan wangi daun pisang itu enak banget Dan ini saya akan cobain Untuk teksturnya ini kenyal dan lembut Rasa manisnya juga pas, ini sih enak banget Dan untuk resep ini tuh walaupun kuenya masuk kulkas ini gak akan keras sama sekali ya Dan ini saya bisa jamin Malahan kalau dimakan dalam keadaan dingin tuh lebih enak ya menurut saya Jadi buat kalian yang suka kue nogosari ini Resepnya ini bisa kalian cobain di rumah Oke semua selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Bye